Selamat siang sahabat Sumatera Cantik Kali ini kita berbagi informasi tentang tulisan ambulan Kenapa dipasang terbalik di depannya ya Nah, sebagian sahabat Sumatera Cantik mungkin sudah tahu Dan sebagian masih ada yang belum Nah, disini saya mau kasih tahu bagi yang belum tahu ya Nah, ambulan ini tulisannya memang sengaja dipasang terbalik di bagian depannya Tujuannya agar mudah terbaca oleh pengendara di depan mobil ambulan ini Bagi pengendara lain yang berada di depan ambulan Akan melihat dari kaca spionnya Dan dengan mudah membaca tulisan ambulan Dan pengendara lain pun akan segera memberi jalan untuk kendaraan ambulan ini Jadi itu ya Itu merek ambulannya di depan terbalik bang ya Itu kenapa bang ya? Karena kalau di spion itu tidak terbalik Jadi biar terbaca tidak terbalik? Biar terbaca ya Dari kendaraan di depan ya? Supaya ada kendaraan di depan Supaya apa bang? Supaya diketahui Supaya kendaraan di depan ada ambulan di belakang Jadi mau dikasih jalan ya? Ya, dikasih jalan Oke Dan untuk lampu berwarna merah yang ada di atas mobil ambulan Kenapa ya om? Selalu berwarna merah? Apa karena ada aturannya? Benar Ternyata ada aturannya Untuk kendaraan pembawa tim regu penyelamat Atau kendaraan penyelamat Itu berwarna merah Jadi setiap mobil yang menjadi mobil kendaraan regu penyelamat Harus berwarna merah Tidak boleh berwarna lain Karena sudah aturan internasional Seperti tim SAR Tim pemadam kebakaran Ambulan dan lain sebagainya Wajib berwarna merah Karena itu menandakan kendaraan regu penolong akan lewat Biar pengendaraan lain akan mengetahuinya Dan segera memberi jalan Nah, khusus untuk ambulan om dari RSUD Sungai Dari ini Saat ini sedang diservis Agar kendaraannya bisa menyala dengan baik lampunya Serta bunyinya keras Mudah didengar dan dideteksi oleh kendaraan lain Biar tidak terjadi kecelakaan Dan mendapatkan jalan prioritas dari kendaraan lainnya Bila mendengar bunyi ambulans Segera Reketek Tia Kasih jalan dulu dari ke penyelamatnya Oke guys, sampai jumpa Terima kasih telah menonton